Yogyakarta Nah, kalau ada yang lagi hit seperti salto batok sambisari ini, saya nggak mau ketinggalan juga dong. Recikannya seperti salto jawa pada umumnya. Dengan kuah bening, nasi, toge, pledri, dan potongan daging sapi. Tuh kan benar. Satunya itu nggak pakai mangkok deling atau mangkok kaca, tapi pakai batok kelapa. Rasa itu segar banget. Rasa kaldunya itu berasa banget ya, apalagi ditemani sama sate-satean gini. Terus ada tempenya juga, garing banget. Pokoknya top. Menyantap segarnya salto di tengah sawah, ditemani angin semilir, hmm cucok. Nggak heran deh, tempat makanan ini selalu ramai. Sehari 1.500 porsi habis dijual lho. Apalagi harganya terjangkau, 5.000 rupiah per porsi. Oh ya, jadi kemarin teman saya tuh ngajak main ke sini, ke Candi Sambisari. Terus diajak sarapan deh, dan dia rekomendasikan makanan di sini. Terus menurut saya sotonya enak, terus lingkungannya juga enak, nggak terlalu berisik. Tau soto ini dari teman, terus rasanya tuh segar banget. Terus enak sih kalau pas cuaca pagi gitu, jadi bisa ngeliat pemandangan. Terus kan salah-salah gitu, jadi bisa lihat. Pokoknya enak lah, sotonya tuh enak banget. Berdiri sejak 2014, ternyata ada cerita lho di balik penggunaan mangkok batok ini. Ada sesuatu yang baru gitu loh, di Dino Cleaner akhirnya. Banyak yang penasaran, kayak yang orang luar Jawa itu batok itu apa gitu. Akhirnya ke sini, membawa teman-teman akhirnya melebar gitu ya. Jadinya banyak pengunjungnya. Yang penasaran bisa datang setiap hari dari pukul 6 pagi hingga 4 sore. Lokasinya di Jalan Candi Sembisari, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Alisa Mediana, Fikih Muhammad melaporkan untuk NET.